Assalamualaikum semua Kali ini aku pengen masak ikan kakak putih Tumus bumbu aceh pedas dan enak banget Ini bisa kalian jadikan list menu harian kalian Kalau kalian pengen tau bumbu dan cara masaknya Tonton terus ya Sampai videonya selesai Nah ini dia bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah Jahe, kunyit, ketumbar, dan asam sunti Asam sunti itu belimbing muluh yang dikeringkan ya Nah ini dia bumbu-bumbu yang udah aku haluskan tadi ya Dan ini bahan-bahan buat kita cempurin nanti ya Ada bawang merah iris buat menumis Selengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan daun kari Tuang minyak goreng secukupnya untuk menumis Dan ini minyaknya udah panas Aku akan cumplungin dulu Irisan bawang merahnya Tumis sampai si bawang merahnya ini harum Dan ini aku akan masukin bumbu yang udah aku halusin tadi ya Dan ini harus diaduk-aduk ya Jangan biarkan sampai si bumbunya ini gosong Nah kalau udah seperti ini Aku akan cumplungin Lengkuas Serai Daun jeruk Dan daun salam Kemudian kita aduk-aduk lagi Seperti ini Dan ini bumbu-bumbunya udah semakin harum Aku akan cumplungin daun karinya Oh iya Kalau di Aceh ini namanya Untemurui Untemurui ini biasanya didapetin dalam masakan-masakan khas Aceh Salah satunya menu masakan ayam tangkap Ini bumbunya udah masak dan tanak Aku akan masukin ikan kakak putihnya Ikan kakak putih ini aku beli di pasar ya Untuk ukurannya ini gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Kemudian kita tumis ikannya ini bersama bumbu Agar si bumbu ini lebih meresap ke dalam dagi ikannya Kalau udah seperti ini Kita tambahkan air ya Untuk takaran airnya Sampai si ikannya ini sedikit tenggelam ya Nah jadinya seperti ini Kalau sudah mendidih seperti ini Aku akan masukkan garam Sedikit menyedap rasa Dan sedikit gula Untuk garam, penyedap rasa, dan gula Itu disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Kalau sudah mendidih seperti ini Jangan sering-sering diaduk Takutnya si daging ikannya ini hancur Oh iya Kalau kalian suka Kalian boleh tambahkan potongan cabai hijau keriting Kedalam ikan ini Tapi karena kali ini aku tidak punya cabai hijau keriting Aku tidak tambahkan Nah ini dia masak ikan kakapnya udah jadi Rasanya juga udah pas, enak, dan siap untuk disajikan Gampang banget kan bikinnya Semoga kalian suka ya dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Peace 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 Peace